Jatuh 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 Jadi guys, jam 5 pagi Tadi aku bangun dan prepare Untuk keberangkatan, hari ini kita mau Menuju ke Berau guys ya Ini masih nunggu banyak banget Rombongan, dari barusan juga baru ngecek Angin, semoga aja selam perjalanan Aku rasa perjalanan ini bakal sangat menyenangkan Oke, waktunya istirahat Jadi kita kemana lagi Kita kemana lagi Bapak, bapak honjor nyaman Jadi kita kembali dan mari Kita lihat keluar guys, jadi di luar Ini pemandangannya Tempatnya rawa ya guys Rawa kita itu isinya rawa semua nice tas? itu tas kai, oh iya tas kai harus kita beli barang itu? 170 yang kita beli di Citra itu ya? iya ini kalau kelapaan ini yang cocok nah, semuanya itu oke jadi nggak harus mahal kan? iya oh, this is the kandingan kandingan kenyamukan guys, super biasa jadi aku sudah sampai di kenyamukan guys ternyata kenyamukan disini pantai yang ada di sang atas tapi tepatnya sih sepertinya kampung nelayan disini guys ya jadi ini di depan aku nih semuanya laut mungkin karena lagi surut kali ya guys ya jadi sepi bukan sepi sih maksudnya dangkal guys ya kalian bentar ini nih laut, di depan sana tuh laut semuanya laut tapi ini karena lagi dangkal jadi ini kabur jadi disini dangkal guys ini dekat mangrove nah, sana laut disana laut di sebelah sana laut aku nggak kesana soalnya takut disini soalnya di daerah sini masih banyak sekali buaya guys ya jadi takutnya malah hilang gitu dimakan buaya tadi aku udah bilang kalau disini ada buaya guys ternyata memang ada larang ya perhatian kaos ini sering dijumpai saat walau darah seperti buaya jadi harus hati-hati guys pasang apa guys? pasang kaos kaki oke jadi jadi setelah itu kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kapal penyebrangan karena rutu yang kita lalui harus melewati kapal penyebrangan guys ya guys jadi kita habis melalui penyebrangan jadi ini melanjut lagi seperti itu kita menuju tali sayang guys ini tadi lumayan jalannya medannya itu masih jalan tanah oke kita lanjut lagi tadi kita sudah sampai di Labuan Cermin lewat oh kita lewat Labuan Cermin guys hujannya deras jadi kita antrian kita turunin karena disini cek point buat makan siang guys ya oke guys ya jadi aku ada di Dermaga Kaniungan guys jadi ini apa imbatan yang bakal diresmikan jadi ini nanti bakal jadi Dermaga besar kalian lihat di sebelah sana karena itu Dermaga kecil disana itu masih project eh disitu yang sementara Dermaganya disini nanti Dermaganya jadinya di sebelah sini guys ini bakal Dermaga besar karena masih dalam proyek guys ya gila sih besar dan disini airnya bening pengen berenang rasanya sumpah wah dikenikan guys wah seru banget nih jadi kita udah nyampe di pulau Kaniungan guys Kaniungan Island guys view nya sih mantep guys so disana tuh gila sih ini kebetulan lagi pasang dalam guys ya jadi kita bisa berenang nanti mau berenang coba dah tapi gak bawa alat jadi money-money aja kali ya eh gila ini good view banget sumpah work it work it jauh ketemu semua orang ini nih nih temen aku jauh betul mainnya tadi ini 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 pagi Suasana pagi ini di Pulau Kanyungan Masih sangat asri guys ya Kita mau pergi sarapan dulu See you Kanyungan Harus kesini lagi ntar guys Sampai jumpa Pulau Kanyungan Sampai jumpa Pulau Kanyungan Tidak bisa dibuka Ada guys apa ada di taman Dami Udang guys ya Dami Udang atau Dami Apa Satu destinasi wisata yang menurut aku Menarik dan aku baru kesini pertama kalinya Ini tempat-tempatnya bagus banget Buat rekreasi guys ya Namun sayangnya disini hujan Mungkin aku bakal ngambil beberapa view disini Jadi kalau kalian mau tau tempat ini ya lumayan lah Buat destinasi wisata Taman Dami Udang Dami Uang NM ntar ntar kasih tau Aku tulis di bawah lokasi tempat ini guys Ini ada kayak tempat kursi-kursi gitu Kalau nggak mungkin disini ntar bakal ada traksi Ini ada panggung di tengah Barang ada rumah-rumah Unik juga nih guys ya Jadi tempat ini bisa buat kalian foto-foto Menyatu dengan alam guys Terus disini ada apa lagi What is this Oh ternyata disini juga masih ada Burung-burung juga ada tempat ini guys Nah disana juga ada rumah-rumah masih Dan disana tuh ada air terjun guys katanya Karena ini posisinya hujan Jadi kurang Kurang tau bagus untuk berkunjung disini Jadi ya Nggak apa-apalah ya Karena kebetulan lewat sini Jadi saya mau menyempatkan mampir ke tempat ini guys ya Disini juga fasilisinya cukup WC-nya bagus ya Mungkin tadi saya habis terkunci di WC Tapi so far aman aja guys ya Guys Jadi sebenarnya Taman Sungai Dumaring Itu ada ayunan disana Ada keterangannya juga disini Jadi kalian nggak harus khawatir Tapi udah ada sign-nya disini Kalau untuk kalian harus berhati-hati Disana juga ada ayunan Nah sungai Dumaring guys ya Jadi kalau mau mandi-mandi Kayaknya disini tempatnya worth it banget Untuk mandi-mandi Disini juga ada gazebo Beberapa gazebo disini Disini juga ada gazebo guys ya Terus ngeliatinnya aku udah lihat Bahwa disini bakal ada Destinasi wisata Arum Jeram kali ya Dari bootnya Wow Mungkin tempatnya agak jauh dan terpencil Tapi ini kayaknya worth it sih Dari ini Ada jeram jeram kecil juga disana Guys ya Baru disana ada juga tempat buat nyantai So there's was an accident here one of salah satu dari mobil kita itu ada yang terbalik jadi kami satu rombongan berhenti nungguin semoga aja enggak terjadi apa-apa guys ya dan kali harus hati-hati tetap berkemudi dengan baik guys kita baru sampai di Hotel Palmi Bro guys jadi besok itu baru pergi ke Maratua ya tadi keturun lagi ada insiden sekarang kita lagi kamar di segera ini belum pasti kita bakal dapet kamar di hotel ini atau itu bakal pindah di hotel lainnya kita lagi ngelihkan nih mau makan malam dulu lima satu rambut dikunci antar baru ngomong makan ikan bakat hai 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 Terima kasih telah menonton!